14 orang anggota klub terabas yang hilang di hutan 50 kota akhirnya ditemukan timsar. Para korban ditemukan pada Senin dini hari atau sekitar pukul 2.05 waktu Indonesia Barat. 13 orang ditemukan dalam keadaan selamat dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan pemeriksaan sementara, 1 orang yang meninggal dunia tersebut disebabkan riwayat penyakit asam lambung dan jenazahnya setelah dievakuasi langsung ke RSUD Suliki. Berdasarkan informasi Basarnas 50 kota, para penggiat alam terbuka yang tergabung dalam klub motor terabas Ita tersebut awalnya sedang melakukan kegiatan buka jalur di hutan Banjalawih, Kabupaten 50 kota guna keperluan kegiatan terabas di lokasi tersebut. Komunitas ini mulai masuk kawasan hutan tersebut pada minggu pagi dan direncanakan akan keluar pada sore harinya. Namun cuaca di kawasan hutan Banjalawih yang tidak mendukung menyebabkan mereka kesulitan untuk menemukan jalan keluar. Kepala Pos Basarnas Kabupaten 50 kota, Robi Saputra menyebutkan, kabar hilangnya para penggiat rabas itu diterima Pos Basarnas 50 kota pada minggu malam sekitar pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan tersebut, tim dengan beberapa orang personel dikerahkan menuju lokasi. Tim yang tiba di lokasi pada pukul 1.30 dini hari langsung melakukan pencarian dan penyisiran. Ijen melaporkan kejadian membahayakan jiwa manusia 14 penggiat rabas aventur hilang. 13 ditemukan selamat dan 1 orang meninggal dunia. Koronologis meninggal dunia karena asam lambung. Hilangnya di hutan Banjalawih yaitu Bukit Barisan. Unsur yang terlibat dalam evakuasi ini adalah Posar 50 kota, Pemadam 50 kota, Polsek Seliki, Puskas Mas, Masyarakat, dan KSB dan BPD 50 kota. Dengan berhasilnya di evakuasi 14 personel terampas itu, operasi dinyatakan ditutup. Demikian. Terima kasih.